Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Nah, ini udah masuk ke bulan April. Jadi saatnya Gadget Max jual murah beberapa gadget yang Gadget Max bahas di bulan Maret kemarin. Ini spesial ya, buat lebaran ada harga-harga yang murah banget. Nah, gadget-gadget ini tuh tentunya berkualitas dan hanya dipakai buat unboxing aja. Dan link pembeliannya sudah saya taruh di deskripsi sama di kolom komentar ya buat teman-teman biar gampang nyari produknya. Nah, langsung aja ya kita bahas dan saya pindahin dulu kamera ke atas dan spesial ini. Harganya murah banget. Yang pertama kita ada Tecno Spark 9T. Smartphone ini memiliki spek yang oke banget ya. RAM-nya 4GB dan internal storage-nya di 64GB. Seperti ini ya, spek-nya. Dan selling point-nya seperti ini. Kamera depannya ini cakep banget, 32MP. Dan sudah mendukung refresh rate 90Hz. Prosesornya menggunakan octa-core Helio G37. Dan baterai-nya 5000 mAh. Terus kamera belakangnya 13MP. Tampilan smartphone-nya seperti ini cuy. Jadi menarik banget nih. Di pasaran ini harganya lumayan tinggi di angka 1,2 juta sampai 1,3 juta rupiah. Nah, smartphone ini spesial nih buat temen-temen. Ini saya jual nih, Rp 950.000 aja. Tampilannya masih oke, hanya dipakai buat unboxing dan abis itu saya taruh kembali. Dari skoran tutu, ya lumayan oke juga ya. Pakai main game Mobile Legends masih bisa nih smartphone. Nah, kalau bisa dilihat, ini fisiknya masih mulus banget. Nggak ada baret sama sekali. Jadi, udah oke banget. Nih, skoran tutunya segini. Dan tampilannya seperti ini. Jadi, kalau kalian pengen beli, langsung aja cek link yang ada di deskripsi sebelum kehabisan. Produk kedua, kita ada Sapaquas P6 5G. Spotmon ini udah agak susah nih di pasaran nih. Ini harganya spesial. Speknya gimana, Bang? Nah, ini untuk speknya ini oke banget di kelas harganya. Nggak ada yang bisa ngasih HP 5G harga termurah seperti ini. Nih, tampilannya seperti ini. Nih ya. Layarnya cakep di kelas harganya. Nggak ada yang bisa nih ngasih layar se-cakep ini. Jadi, kalau kalian cari HP layar cakep, ini bisa jadi pilihan. Karena ya emang terkenal di bagian layarnya. Nah, smartphone ini di bagian belakang juga menurut saya sih keren ya. Kameranya cakep. Terus, kalau pilihan depan, ya cukup lah ya. Nah, untuk speknya ini menggunakan MediaTek Dimensity 700 5G. Yang menurut saya kencang di kelasnya. Main game Genshin Impact masih bikal. Bisa kok pakai prosesor ini. Dan GPU-nya menggunakan GPU Mali-G57MC2 dengan refresh rate di 90Hz. Untuk RAM, RAM smartphone ini RAM-nya 4GB LPDDR4X. Dan di sini memorinya di 128GB. Ya, menurut saya udah besar di kelasnya. Dipakai nonton YouTube, dipakai nonton Netflix, ini enak banget. Terus, untuk tampilan sih dan touchscreen nggak ada masalah sama sekali. Ini kondisinya baru ya. Dan di boxnya juga sudah komplit. Karena dipakai buat unboxing aja. Nah, smartphone ini saya jual di harga 1,2 juta rupiah. Nah, selanjutnya ada Itel P55 NFC. Smartphone ini termasuk smartphone yang oke banget di kelas harganya. Dan yang ini saya jual adalah varian RAM 8GB dengan storage di 256GB. Kalau Xiaomi 14GB, 256GB kalian harus merugoh kocek 14 juta rupiah. Eh, 12 juta rupiah ya. Kalau salah, aku mahal mal sekali. Dan kalau spesial nih, P55 NFC ini saya jual. Cuma berapa bang? Nah, kita let's pack-nya dulu nih. Nih, smartphone tampilannya seperti ini. Dan tampilan depannya seperti ini. Udah cakep menurut saya ya, smartphone ini. Dan ini kalau kita pake sih nyaman-nyaman aja sih. Nggak ada keluhan sama sekali ya. Smartphone ini saya jual dengan harga terjangkau. Yaitu di 1,2 juta rupiah. Speknya ini oke banget. Dengan kamera 50MP. Dan sudah dukung adapter charger 18W. Layarnya sudah 90Hz punch hole. Dan speknya, ini sudah menggunakan prosesor. Yudha, sosai Tiger T606. Yang menurut saya ini, prosesor ini tuh mumpuni banget dipake main game berat. Main game ringan masih ngangkat kok ya. Dan GPU-nya menggunakan GPU Mali-G57. Dan ini spesial nih. Untuk memorinya, dia sudah UFS. Dengan RAM 8GB. Dan storage di 256GB. Harganya cuma 1,2 juta. Kalau kalian beli Xiaomi 14 itu harganya 11,999. 12 juta lah ya. Ya, tapi beda lah ya. Tapi ya bagian storage kan sama gitu lah. 256GB. Oke. Kalau kalian pengen beli, langsung aja meluncur sekarang. Karena produknya hanya ada 1 unit aja. Selanjutnya kita ada Itel P55 5G. Smartphone ini masih oke banget di kelas harganya. Dia menggunakan prosesor D6080. Fabrikasi 6nm. Ini 5G prosesor termurah di kelas harganya. Ini harga barunya 1,7 juta. Spesial nih. Di channel Gajon Max saya jual cuma 1,3 juta aja. Smartphone ini memiliki RAM 6GB ya maksud saya. Dengan storage di 128GB. Jadi udah oke banget di kelas harganya. Tampilannya seperti ini bagian belakangnya. Dan tampilan depannya seperti ini. Ini ya. Ini hanya dipakai unboxing aja. Jadi masuk mulus di kelas harganya. Nih ya tampilannya seperti ini. Nih. Oke. Dan prosesornya ini josh banget. Skoran tutunya aja dapet di 400 ribuan. Nih ya. Ini termasuk HP 5G termurah di kelasnya. Jadi kalau kalian cari HP 5G termurah di kelasnya. Ini bisa jadi pilihan. Ya ini adalah HP baru resmi yang dijual sama pihak Itel. Kalau yang tadi saya bahas sub itu ya emang HP turun harga ya. Dari harga 3 juta turun ke 1,2 juta. Kalau ini emang jualannya murah dari awal. Harga barunya 1,7 jutaan dulu. Sekarang kalian ini saya jual untuk bekasnya 1,3 jutaan aja. Oke. Langsung aja meluncur sebelum produknya hilang di Eto Lassen. Selanjutnya kita ada Infinix Zero 5G. Smartphone ini saya beli dengan harga 2 juta 270 ribu 2,3 juta lah ya. Dan smartphone ini termasuk smartphone 5G yang memiliki prosesor yang oke banget juga di kelas harganya. Ini menggunakan Mediatek Dimensity 900 dengan varian storage di 8 plus 128GB. Tampilannya seperti ini. Dan ini spesial nih buat teman-teman saya jual cuma di angka 2,1 juta rupiah. Karena di pasarannya masih lumayan tinggi nih smartphone ya. Dan dari saya pakai smartphone ini nyaman-nyaman aja. Nggak ada keluhan sama sekali. Dan di bagian prosesor emang ini mumpuni banget. Skor antutunya dapat di 450 ribuan. Pakai main game berat masih bisa. Main game ringan juga tentunya bisa. Kita lihat CPU-nya nih. Dengan publikasi 6nm. Dan GPU-nya menggunakan Mali-G68MC4. Dan udah mendukung refresh rate 120Hz. Kalau kita lihat bagian SOC-nya. Dia UFS ya untuk tipe memorinya. Jadi udah cakep banget di kelas harganya. Dengan RAM 8GB dengan storage di 128GB. Kalau harga ini kemahalan silahkan ngeko aja langsung ya. Tampilannya seperti ini bagian belakangnya. Dan samping-sampingnya seperti ini. Oke. Langsung aja meluncur sekarang. Selanjutnya kita ada Itel S23+. Layar AMOLED yang murah banget. Dengan RAM 8GB dengan storage di 256GB. Speknya udah lengkap di kelas harganya. Dan spesial nih yang warna gini ya. Kalau sebelumnya saya jual yang biasa. Ini saya jual di angka 1,9 juta rupiah. Smartphone ini di bagian spek oke banget di kelas harganya. Nggak ada yang bisa ngasih spek seperti ini di kelas harganya ya. Dan menurut saya ini oke banget. Udah crop juga. Dipakai harian juga enak. Dipakai main gaming juga enak smartphone ini. Jadi kalau kalian nanya bang smartphone ini apakah layak nih? Layak banget ya. Ini kelengkapannya masih lengkap banget. Hanya dipakai buat unboxing aja. Selebihnya sih taruh di gudang. Nggak pernah kepakai lagi. Jadi saya jual aja langsung. Sampai tahu nih teman-teman. Mau cari HP Layar Cup dengan agak murah. Ini bisa jadi pilihannya. Nih tampilnya belakangnya seperti ini. Cakep nggak tuh? Cakep sih ya. Selanjutnya kita ada Nubia Neo 5G. Smartphone ini desainnya gaming banget ya. Dan smartphone ini memiliki spek yang oke banget. Unisocity terkencang di kelas harganya. Dia sudah menggunakan Unisocity T820. Ini termasuk prosesor 5G dari Unisoc atau Unisoc yang terkencang. Dan smartphone ini juga memiliki desain yang gaming banget. Harga barunya di 2,6 juta rupiah. Spesial nih di Gadget Max saya jual 2,2 juta aja. Dapet skor Antutu segini ya. Dan masih tinggi nih pasaran smartphone ini. Nggak turun-turun. Saya cek di marketplace harganya juga masih tinggi. Nah untuk memorinya RAM-nya 8GB. Dengan storage di 128GB. 256GB ya. Ini ya 256GB. Yang menurut saya ini udah cakep banget. Layarnya sudah Full HD+. Jadi kalau dipakai ini udah nyaman banget. Kalau kalian nanya layar ini nggak ada sama sali masalah ya. Tops delay nggak ada. Dan refresh rate-nya sudah mendukung. Refresh rate 120Hz. Saya jual 2,2 juta. Kalau kemahalan silahkan langsung aja nego ya di bawah. Yang terakhir kita ada Itel RS4. Oh iya sebelum lanjut ya untuk harganya. Ini ada minusnya ya. Ini saya dikirim sama pihak Itel versi global. Jadi nggak ada IME-nya. Jadi untuk saat ini yang saya jual ini. Emang nih IME-nya nggak bisa. Jadi kalau kalian nih nanya bang kok jualnya nih murah banget. Seperti di thumbnail cuma segitu harganya. Ya karena ini ada kekurangan ada minusnya. Kalau normal sih saya jual pasti harganya nggak terlalu murah seperti ini ya. Ini saya jual dengan harga Rp 999.000 aja. Dengan kondisi Wi-Fi only. Jadi kalau kalian beli ini jangan harap bisa pakai Wi-Fi. E-sinyal GSM-nya karena emang versi global Cina nih saya dikirim sama pihak Itel. Karena resminya belum ya. Mungkin nanti saya dikirimkan resminya baru saya uji coba buat sinyalnya. Kalau yang ini saya jual aja langsung. Yang harganya terjangkau. Tapi dari spek dan box sih sama-sama aja ya. Versi Cina atau versi yang udah di Indonesia resmi itu sama aja. Cuma yang ini mungkin biar cepat ke reviewer. Jadi dikasih yang versi seperti ini. Tampilannya seperti ini. Dipakai buat unboxing aja. Nggak dipakai aneh-aneh. Dibongkar nggak. Jadi masih oke-oke banget ya. Saya jualnya murah juga nih Rp 999.000. Ini termasuk smartphone yang viral ya. View-nya ini sampai Rp 100.000 nih. Ya di TikTok juga rame nih yang bahas ini ya. Jadi Itel emang bikin yuh gitu ya. Jadi rame banget. Sudah dual speaker. Kameranya desainnya seperti ini ya. Kemudian prosesornya dia menggunakan Mediatek Helio G99 Ultimate yang pasti kencang banget. Rame-nya 12GB. Ya 12GB itu besar loh. Dengan story di 256GB. Harganya mulai Rp 1,9 juta dari tanggal 3 sampai tanggal 7 nanti ya. Tapi kalau udah normal harganya tinggi. Nah spesial di Gadget Max saya jualnya murah aja karena ini nggak dapet sinyal. Jadi ya udahlah jual murah aja. Oke segitu aja untuk pembahasan Gadget Max jual murah di episode ini. Kalau kalian pengen beli langsung aja cek linknya ada di deskripsi. Maaf mungkin nanti kalian bakalan agak kesulitan. Mungkin cari barangnya kesulitan. Karena emang kalau sudah masuk ke relase. Dalam hitungan detik udah hilang produknya. Ya kayak play sell-play sell gitu ya. Saya agak bingung juga balas chat-chat teman-teman. Karena chatnya bisa sampai ribuan. Karena kalau udah nonton sampai Rp 2.000 atau Rp 3.000 atau sampai Rp 5.000 lah ya. Rp 5.000 penonton aja. Itu udah komennya sampai seribuan. Jadi saya agak sulit balasnya. Biasanya tuh nanya bang ini harganya mahal. Harganya mahal gitu ya. Biasanya teman-teman ini harganya sih emang nggak begitu murah. Tapi untuk versi ini emang murah ya. Tapi yang di Gadget yang sebelumnya saya bahas itu emang harganya agak tinggi dikit. Cuma sudah laku cepat. Nggak tahu nih harganya tinggi tapi laku cepat juga gitu ya. Emang di pasaran paling murah gitu ya. Di online shop tuh paling murah gadget saya gitu ya. Ya kalau teman-teman kita mahal. Ya nggak mahal-mahal banget kok ya. Udah paling murah tuh di kelasnya. Kalau balingin sama seller-seller yang lain. Seller-seller resmi atau seller-seller HP bekas. Ya saya paling murah biasanya gitu ya. Ya kalau kalian ingin beli linknya sudah saya taruh di bawah. Ya berbutan. Cuma satu produk aja.